Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi dengan saya kalhaegal ya pada video pembelajaran kali ini dengan pembelajaran seni budaya dengan materi pameran seni rupa apa itu pameran seni rupa Oke kita buka saja peta materinya terutama ada pengertian pameran seni rupa pameran seni rupa adalah kegiatan untuk menyajikan karya seni karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana pameran memajang atau memamerkan karya dengan berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang seperti letak-letak artistik kenyamanan penjelajahan kuratorial dan berbagai rangkaian acara untuk menyongkongnya jadi pameran seni rupa itu adalah memamerkan atau menyajikan karya seni rupa yang kalian buat misalnya kalian buat karya seni rupa dua dimensi seni rupa tiga dimensi dan karya seni lainnya itu dipamerkan agar diapresiasi oleh masyarakat dan tentu saja harus diperhatikan ya tetap-letak artistiknya kenyamanan penjelajahan dan lain-lainnya Oke kita kembali lagi ke peta materi kedua tujuan fungsi dan manfaat manfaat pameran seni rupa nah pertama ada tujuan pameran kedua ada fungsi pameran dan ketiga manfaat pameran kita buka saja slide tentang tujuan pameran pertama ada tujuannya pertama ini tujuan pameran ada tiga tiga ya pertama tujuan komersial alias bertujuan untuk menjual karya seni dan kedua tujuan sosial dan kemanusiaan hasil penjualan karya akan disumbangkan pada yang membutuhkan atau pameran tidak mengadakan penjualan sama sekali pergerakan sosial ya jadi tujuan sosial dan kemanusiaan dalam pameran itu karya akan disumbangkan pada yang membutuhkan ketika ya ada kita sedang pameran di rumah sakit jantung atau rumah sakit anak Nah itu kan untuk mengenalkan karya seni dan pergerakan sosial bagi anak-anak dan yang ada sama yang ada di rumah sakit jantung itu ketiga tujuan pendidikan pameran ditujukan untuk menyebarkan pengetahuan seni untuk kemajuan seni sendiri Oke jadi tujuan pameran itu untuk edukasi juga untuk menyebarkan pengetahuan seni misalnya orang awam lihat karya Wah kan jarangkan mereka lihat karya jadi lihat pameran biar buat edukasi mereka juga Oke lanjut lagi tujuan utama dari pameran seni adalah nah ini tujuan utama pameran seni itu mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang maksimal pameran seni yang tersusun dengan baik akan membuat pengunjungnya secara sadar dan sepenuhnya berusaha untuk mengapresiasi karya nah berbeda dengan ketika mereka tidak sengaja melihat karya pada gulir sosial media dan sebagainya nah jadi datang kemameran itu untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang maksimal karena melihat karyanya langsung beda kalau kita lihat di Instagram Facebook dan di sosial media lainnya kan itu enggak lihat langsung maksudnya enggak mengetahui tekniknya gimana warnanya asli gimana dan lain-lain Oke kembali lagi Hai ad kedua ada fungsi pameran fungsi pameran pameran seni memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi antara perupa berupa itu pencipta seni atau seniman dan apresiator seni apresiator seni itu adalah pengamat seni pameran seni rupa hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat kedua sementara itu dalam konteks pendidikan sekolah kampus menurut Nur hadiat tahun 1996 secara khusus berpendapat bahwa pameran seni memiliki fungsi sebagai berikut pertama membangkitkan motivasi berkarya seni berkarya seni karena pameran membutuhkan karya untuk dipamerkan kedua ketiga pendidikan belajar berorganisasi terus penyegaran dari kejenuan belajar dan terakhir meningkatkan apresiasi seni jadi fungsi pameran itu ada banyak ya Nah kita jadi lebih giat untuk berkarya seni dan memotivasi kita untuk berkarya dan tentu juga melatih kita dalam berorganisasi karena dalam pameran itu ada struktur kepanitiaan dan lain Nanti kita ulas yaitu di slide selanjutnya Oke kembali lagi setelah kita membahas fungsi pameran ada manfaat pameran manfaat pameran sendiri akan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memberikan apresiasi terhadap karya seni kegiatan ini akan menambah wawasan dan kemampuan kita untuk memberikan evaluasi karya seni secara lebih objektif pameran akan mempererat hubungan para pelaku seni karena akan membutuhkan kerjasama untuk menyelenggarakannya termasuk di sekolah ataupun kampus akan melatih kerjasama dengan dan mempertebal pengalaman sosial nah jadi pameran itu ada manfaatnya juga nah ini manfaatnya sangat penting ya itu untuk mempererat hubungan pelaku seni atau kalau di sekolah kalian bisa tambah dekat tuh sama temen kalian saya berpameran bareng pameran tugas akhir gitu kan bisa saling bertukar kritik atau bertukar ide atau saling memberi kritik dan saran dan lain-lainnya dan tentu juga buat pengalaman sosial Oke kembali lagi ke peta materi setelah kita tadi membahas tujuan fungsi dan manfaat pameran seni rupa sekarang kita merencanakan pameran seni rupa merencanakan pameran harus dilakukan secara sistematis dan logis agar dapat berjalan dengan lancar nah ini ada beberapa tahap perancanaan ada di poin-poin berikut ini kita lihat saja pertama tentu menentukan tujuan ini langkah awal harus diperhatikan kita membuat pameran bertujuan pameran itu bertujuan komersil menyuarakan isu sosial atau kemanusiaan dan sebagainya kedua ada menentukan penutupan tema pameran nah ini penutupan tema pameran berfungsi untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai nah misalnya ketika kita buat pameran di sekolah atau di kampus itu dengan tema yang sedang sedang ada sekarang saya tentu tentang covid nah kita bikin pameran tentang covid tentang bagaimana untuk menambah imun nah itu kan bisa karyanya tentang ajakan atau untuk menyerahkan isu sosial atau kemanusiaan agar masyarakat lebih menjaga kesehatan dan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan ketiga menyusun kepanitiaan nah penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi tempat dan istasi yang mengadakan pameran akan memastikan setiap individu bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing Oke lanjut lagi keempat ada menentukan waktu dan tempat nah ini untuk menentukan waktu dan tempat pameran disenggarakan harus sesuai dengan tujuan dan tema yang telah ditentukan sebelumnya misalnya pameran disenggarakan di instasi pendidikan seperti sekolah maka tentukan waktu agar pameran mendapat exposure maksimal pengunjung yang banyak dan tidak mengganggu kegiatan penting yang lainnya di sekolah misalnya kita bikin pameran sekolah tuh hari Sabtu atau Minggu kan itu tidak mengganggu kegiatan yang ada di sekolah atau ketika waktu sore setelah pulang sekolah gitu dibukanya pameran itu itu juga bisa kelima menyusun agenda kegiatan menyusun agenda kegiatan dilakukan untuk memberikan panduan waktu pelaksanaan untuk semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran seni rupa lanjut lagi terakhir tentu menyusun proposal kegiatan proposal disusun sebagai pedoman pameran tertulis yang sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan pihak luar member yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung misalnya melalui sponsorship nah jadi ini menyusun proposal kita mencari sponsorship atau media partner atau lain sebagainya misalnya teman kalian punya usaha atau konsorsif buat merekam pameran agar lebih promosinya agar lebih banyak diketahui Oke setelah kita tadi membahas merencanakan pameran seni rupa lanjut lagi ada persiapan pameran seni rupa pertama setelah penyusun rencana maka langkah selanjutnya dalam menyelenggarakan pameran seni rupa adalah melakukan persiapan konkret persiapan persiapan-persiapan tersebut meliputi poin-poin berikut ini nah pertama menyiapkan dan memilih karya nah ini bisa mengundang perupa untuk berkarya sesuai dengan tema lalu memilih karya yang akan dibajang adalah hal mutlak untuk pameran karena karya-karya tersebut adalah inti dari kegiatan pameran seni rupa nah ini jadi biasanya buka Open Meet Open Open submission Open call nah gitu misalnya kita buat pameran tentang COVID atau pameran tentang 17 Agustus atau pameran tentang daya nusantara Nah itu kita tentukan tema dan maksimal dan minimal karyanya Nah itu nanti kita bisa seleksi bisa dilihat dari kualitas jenis karya dan tempat untuk display-nya kedua menyiapkan perlengkapan pameran nah tahapan persiapan bukan hanya rencana lagi maka secara konkret berbagai perlengkapan pameran sudah harus mulai disediakan perlengkapan pameran tersebut pertama tentu kita harus menyiapkan ruang pamer sekat katalog buku tamu dan percayaan poster banner dan brosur nah kembali lagi Oh ya sampai sudah paham ya tentang persiapan pameran terus terakhir kita akan membahas pelaksanaan pameran seni rupa Nah ada beberapa catatan penting dalam proses pelaksanaan pameran yang harus diperhatikan ketika pameran sudah dilaksanakan apa itu kita buka saja slide-nya nah pertama pelaksanaan kerja kepanitiaan pelaksanaan pameran serupa adalah puncak dari implementasi rencana dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik bila seluruh panitia melakukan porsinya masing-masing dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak nah sehingga sudah tadi dibentuk panitia misalnya ketua panitia wakil panitia sekretaris panitia bendahara panitia panitia kekaryaan panitia display dan panitia lainnya nah itu mereka melakukan porsinya masing-masing dengan tugasnya masing-masing itu akan membentuk suatu kerjasama yang baik dan menambah pengalaman Oke selanjut lagi Hai nah kedua penataan ruang pameran penataan dilakukan dengan mengikuti rancangan denah yang telah dipersiapkan sebelumnya nah jadi sebelum kita berpameran kita menata ruangan pamer dulu misalnya pintu masuk dari mana pintu keluar dari mana alur pengunjung Nah itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya akan ada contoh gambarnya Oke kita simak terus Juni dan penjelasannya ketiga ada tentu pembukaan pameran pameran biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran yang biasanya ditandai dengan kata sambutan dari ketua pameran kurator dan tokoh lain yang bersangkutan pembukaan pameran adalah seremonial sekaligus pengukuhan bagi seluruh peserta pameran termasuk panitia seniman pengunjung bahwa pameran telah dimulai dan dapat mulai dikunjungi oleh masyarakat luas nah sampai sini sudah paham ya tentang pengertian pembukaan pameran lanjut lagi nah ini ada laporan kegiatan pameran laporan berisikan deskripsi yang sedetail mungkin mengenai seluruh kegiatan pameran dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pameran kegiatan pameran juga harus berisi kelemahan dalam penyelenggaraan pameran nah jadi juga membuat laporan kegiatan pameran nanti misalnya ada kurang apa kurang apa atau butuh ini buat pameran berikutnya nah disini kita akan membuka contoh pertama agenda kegiatan pameran nah ini kita sebelum buat pameran kita harus membuat agenda kegiatan pameran ini hanya contoh ini gambar contoh buat pandangan kegiatan besok kalau bikin pameran nah dua tentu ada katalog pameran katalog berisi karya-karya peserta pameran dan biodatanya lanjut lagi ada penempatan karya pameran nah ini menggunakan schedule untuk menaruh karya tiga dimensi karya tiga dimensi kan bisa dilihat berbagai sisi jadi ditaruh di display yang tepat agar menarik pengunjung dan pengunjung dapat menikmatinya nah ini display untuk karya dua dimensi Hai pustek pameran nah ini pustek tadi untuk karya tiga dimensi ini contoh pusteknya ada karya patung Hai lanjut nah ini ada sekat pameran ini untuk menyekat disesuaikan dengan ukuran warna dan pencahayaannya tergantung karyanya ya Hai nah dan ini ada pencahayaan pameran jadi pencahayaan itu ditentukan juga dari warnanya dari ukurannya dan dari bentuknya bentuk karya itu jangan sampai karya itu malah kelihatan gara-gara terlalu cerah atau malah gelap karena kurang cahaya jadi ketika membuat pameran itu harus memperhatikan juga pencahayaan karyanya Hai nah ini ada penataan alur masuk pengunjung pameran nah di sini sudah dijelaskan masuk dan sampai pintu keluar Hai nah ini juga dari pintu masuk dan pintu keluar Hai nah ini adalah contoh pameran nih pameran si rupa Hai ini ada contohnya juga pameran si rupa Hai nah keren kan Ayo kita semua berkarya dan terus belajar juga untuk membuat karya agar kita bisa berpameran Oke terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai terus semangat belajar dan berkarya ya tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya walilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai